Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Nah sahabat Injoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai dinamika politik tanah air Terkait calon presiden Ini ada sindiran yang cukup keras juga teman-teman dari politikus PDIP Ada seorang menteri yang selalu tampil di layar ATM ATM yang dimaksud adalah ATM Bank Pemerintah Ini selalu tampil di sana, ini dikritik oleh politikus PDIP Dimana dia menginginkan supaya memilih antara fokus kepada kementerian Atau keluar saja dari kementerian Untuk selalu promosi menjadi seorang calon presiden Jadi ada menteri yang selalu tampil di ATM-ATM milik pemerintah Karena menurut PDIP bahwa ini akan terjadi dua kepentingan Satu sisi kepentingan Satu sisi kepentingan sebagai menteri yang satu sisi kepentingan untuk Maju di capres 2024 Sebut saja namanya adalah Erick Thohir Erick Thohir ini selalu tampil di beberapa ATM milik Bank Pemerintah Kenapa seperti itu? Karena menurut keterangannya bahwa Erick Thohir itu mempromosikan terkait akhlak Akhlak itu adalah akronim yang disampaikan oleh Erick Thohir Jadi selalu menampilkan akhlak yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan usaha milik negara Ini dipromosikan oleh Erick Thohir Namun promosi itu menjadi hal yang disorot oleh kader PDIP karena tampil di ATM-ATM Bank Pemerintah Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya ketika Erick Thohir ini tampil di ATM Pemerintah Kita baca beritanya di detik finance Inikah sosok menteri yang disidir PDIP matching di ATM Himbara? Viral pembahasan mengenai sosok menteri yang wajahnya matching di mesin ATM bank-bank PUMN atau Himbara Siapa sosok menteri tersebut? Awalnya pembahasan tersebut datang dari pernyataan ketua DPP PDIP Said Abdullah Said Abdullah menyebut Urusan capres membuat para menteri menomorduakan tugas utamanya serta menyebabkan konflik kepentingan Jadi benar apa yang disampaikan oleh Said Abdullah Ada dua kepentingan Ada konflik kepentingan Jadi ini yang disorot oleh Said Abdullah Ada konflik kepentingan Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan Seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM Bank Himbara Saya kira ini tidak elok Kata Said kepada wartawan selasa 9 November 2021 DT.com mencoba mendatangi beberapa ATM milik Bank BUMN Pertama kami mencoba salah satu ATM link yang berdiri sendiri Namun di layar ATM tersebut tidak terpampang video yang seperti ramai diperbincangkan Namun setelah DT.com datang ke salah satu kantor cabang BMI Di gerai ATMnya seluruh mesin ATM terdapat video stand-by yang menampilkan Menteri BUMN Eric Toher Jadi ini promosi gratis teman-teman Dimana promosi yang tidak perlu membayar Karena kerjanya dia sebagai menteri yang memang mempromosikan bank-bank BUMN Sisi lain memang ini menjadi terkenal Menjadi populer Pak Eric Toher kalau selalu tampil di ATM Karena masyarakat kita ini sudah terbiasa Mengambil uang itu tidak melalui kasir Tetapi kebanyakan mayoritas ini memakai ATM Jadi sangat efektif kalau promosi sebagai calon presiden ini lewat ATM Akan mudah dikenal Inilah yang disebut dengan Festive Interest Konflik kepentingan Kepentingan dia sebagai seorang menteri dan satu sisi Kemudian sisi lain Kalau dia mencalonkan menjadi calon presiden ini adalah keuntungan yang luar biasa Jadi promosi gratis lewat bank-bank BUMN Terutama melalui ATM Seperti yang dilakukan oleh Eric Toher Dalam video singkat yang diputar berulang-ulang Itu Eric Toher yang menjelaskan mengenai nilai dasar yang harus diterapkan seluruh BUMN yaitu akhlak Jadi pesannya ini cukup bagus teman-teman Mempromosikan menyampaikan terkait akhlak yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku di badan usaha milik negara Ini salah satu pesan yang sangat positif Itu kalau dilihat dari sisi itu Tetapi kalau dilihat dari sisi politis Tentu ini akan membuat iri Ini bagi calon-calon presiden yang ingin maju di 2024 Akhlak merupakan akronim amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Nilai dasar di BUMN ini memang diterapkan oleh Eric semenjak dia menjabat sebagai menteri BUMN Namun belum bisa dikonfirmasi apa yang menteri yang singgung Syed Abdullah yaitu Eric Toher Karena Syed tidak menyebut nama Sebelumnya diberitakan sejumlah menteri Presiden Jokowi disindir karena terlalu sibuk mengurusi pencapresan Ada menteri yang wajahnya disebut Nampang D.A.T.M. Bank Sindiran menteri Nampang D.A.T.M. Bank himbara disampaikan ketua DPP BDIP Syed Abdullah Syed Abdullah menyebut urusan capres membuat para menteri menomorduakan tugas utamanya Serta menyebabkan konflik kepentingan Nah teman-teman apa yang disampaikan oleh Syed Abdullah Kritikan itu juga ada benarnya bahwa seorang menteri itu harus fokus kepada kementeriannya Tugas-tugas kementerian Nah apa yang dilakukan oleh Eric Toher misalkan mempromosikan terkait misi, visinya mengenai akhlak yang harus dijalankan oleh pelaku-pelaku BMN memang ada benarnya Itu tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh seorang menteri Tetapi sisi lain secara politis Ini seolah-olah Eric Toher mempromosikan dirinya Karena kalau tampil terus di media-media seperti itu Maka akan menjadi populer namanya Eric Toher Dan bisa mungkin ini akan membuat iri capres-capres yang lain yang ingin maju di Pilpres 2024 Karena bagaimana juga teman-teman kemarin kita lihat beritanya bahwa Eric Toher ini bersama Luhut ini dipromosikan untuk menjadi calon presiden 2024 Ada pendukung Eric Toher maupun Luhut namanya PCR Kalau kemarin Eric Toher Luhut ini dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR Kali ini ada relawan yang namanya PCR Pendukung Cinta Republik PCR Pendukung Cinta Republik ini mendeklarasikan Eric Toher dan Luhut bin Sarpanjaitan untuk maju di Pilpres 2024 Berarti kalau kita kaitkan dengan kredit yang disampaikan oleh Said Abdullah Ada korelasinya Dimana kalau Eric Toher dan Luhut nanti maju di Pilpres 2024 Maka modal yang sekarang mempromosi lewat ATM ini sangat menguntungkan bagi Eric Toher Karena itu memang harusnya diberhentikan Harusnya di stop promosi-promosi atau iklan-iklan yang ada di ATM-ATM tersebut Jadi itu teman-teman yang menjadi kritikan dari politikus PIB mengenai wajah Eric Toher yang tampil di ATM Memang kalau kita lihat kritikan yang disampaikan oleh Said Abdullah tidak menyebut nama Tapi kita kan bisa melihat di ATM itu siapa yang selalu muncul Ternyata Pak Eric Toher Nah itu kawan-kawan yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh